Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Pengurus Forum Kelukunan Umat Beragama Kabupaten Tabalong dan 8 kecamatan yang ada di Tabalong resmi dikukuhkan Bupati Tabalong pada Rabu 6 September 2023 di Kedung Pusat Informasi Kabupaten Tabalong. Sebanyak 17 orang pengurus FKUB tingkat Kabupaten Tabalong dan 56 pengurus FKUB di 8 kecamatan periode 2023-2028 resmi dikukuhkan Bupati Tabalong Anang Safiani. Adapun 8 FKUB kecamatan tersebut ialah Kecamatan Jaro, Pugaan, Banu Walawas, Bintang Ara, Kelua, Tanta, Moraharus, dan Kecamatan Tanjung dengan masing-masing kecamatan diisi oleh 7 orang pengurus. Bupati Tabalong Anang Safiani dalam sambutannya usai pengukuhan meminta jajaran pengurus FKUB untuk merawat keberagaman yang selama ini sudah terjalin, mengingat keberagaman di Tabalong merupakan sumber kekuatan untuk membangun Tabalong. Di ujung pengabdian umat sumber Bupati Tabalong, menurut mengarahkan kepada Kepala Badan Resbang, yang KUB kita harus kita buat kelebih berat. Tidak berada ke kiri, tidak berada ke kanan. Tapi kita ambil perang-perang. Kenapa? Karena ini KUB Bintang Balong mempunyai tugas yang berat. Setelah ini. Nah tugas yang berat itu apa? Tetap menjaga keberagaman ini sebagai sumber kekuatan kita untuk membangun dan memanjukan Tabalong. Anang menambahkan selama 9 tahun dirinya menjabat sebagai Bupati, tidak pernah terjadi konflik, baik berkaitan dengan agama, suku, ras, dan budaya, sehingga dengan dikukuhkannya pengurus baru FKUB, dapat menjadi jembatan untuk terus mempertahankan kerukunan antarumat beragama. Diketahui, Forum Komunikasi Umat Beragama Tingkat Kabupaten Tabalong periode 2023-2028 dipimpin oleh Ustadz Ahmad Surkati dengan Wakil Ketua Sedam, Sekretaris Irfan Wahyuni, dan Wakil Sekretaris Ardianson, serta 13 pengurus yang berasal dari lintas agama yang masuk dalam berbagai bidang. Mohamad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.